Intro Kantor pencarian dan pertolongan Mentawai, Rabu 10 Mei 2023, kembali lagi melakukan operasi SAR, yaitu kecelakaan kapal, perahu nelayan mati mesin, bermesin dompeng 15 pk, berwarna biru di perairan ujung Sikabai, Kecamatan Sibirut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jumlah korban 4 orang terdiri dari Marzuki, jenis kelamin laki-laki 33 tahun, Boyuang, jenis kelamin laki-laki 34 tahun, Fajar, jenis kelamin laki-laki 39 tahun, Anton, berjenis kelamin laki-laki 50 tahun. Dengan menggunakan RIB 02, tim SAR gabungan Mentawai menuju lokasi kejadian. Akhirnya tim SAR gabungan menemukan survivor mengevakuasi survivor ke dermaga Mylepet. Survivor berhasil dievakuasi ke dermaga Mylepet Sibirut dengan selamat, dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Setelah terjadi kecelakaan kapal, yaitu perahu nelayan mati mesin di perairan ujung Sikabai, Kecamatan Sibirut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan POB 4 orang. Di mana terjadi pada tanggal 9 Mei 2023, tepatnya pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita terima informasi tanggal 9 Mei 2023 itu dari anggota posam pada pukul 21.35. Kita langsung bergerak pada pukul 21.50 menuju dermaga. Tiba-tiba dermaga, kita langsung berangkat yaitu pada pukul 22.20 waktu Indonesia bagian Barat bersama tim SAR gabungan dengan RIP 02 Matawai. Kita langsung ke lokasi. Perjalanan lebih kurang 3 jam. Kita menemukan survivor tepat pada pukul 01.45 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu di Sibirut Selatan, perairan Sibirut Selatan. Kita menemukan survivor, 4 orang dalam kondisi selamat, terapung-apung karena mati mesin. di mana kapal yang dia gunakan itu atau perahu yang digunakannya itu adalah sendiri seperahu dompeng dengan warna biru, langsung kita evakuasi ke dermaga melepet. Dari Perairan Mentawai, Tim Liputan ESA TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!